Halo, jumpa lagi di channel Tekno Soundworks Video kali ini mengenai paket audio Full by ARC Audio Twitternya 2 inch Magnetnya Neo D-Minium High End Buat Twitternya di kelas ARC Audio Brand dari Amerika Project kali ini di mobil All New Fortuner Dengan 3Wnya ARC Audio Websitenya www.arcaudio.com Dimana 3Wnya Twitternya 2 inch Mid-range 3 inch Dan mid-bass 6,5 inch Pemasangan screen depan Fuse buat ke audio Dimana pakai pengaman safety Dengan kabel api yang dilapisin dengan selang warna putih Kelihatan di video Dan pemasangan fuse Sesuai dengan syaratnya Di EMA Di EMA Sertifikat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pemakaian sauver dengan double magnet dan double coil dimana seronnya dari bahan karet bukan spon sehingga tahan lama buat pemakaian harian dan konusnya bahannya PP polypropylene bagus buat SQ dan SQL selamat menikmati perbedaan magnet new dan magnet very biasa berasa pada saat suara dinyalakan akan terasa lebih open buat magnet new kenapa karena sensitivity dari speaker menjadi lebih ringan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemakaian selamat menikmati 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 pemasangan ring speaker dan setelah itu dikasih sealant supaya tahan air dan tahan getaran dan tidak bocor frekuensi selamat menikmati selamat menikmati di lima pintu dua lapis supaya kabin menjadi senyap sehingga kualitas audionya detail-detail belakang background suara menjadi lebih kedengaran sehingga suaranya menjadi lebih bagus dan bersih alias clear pemasangan kabel speaker ke speaker P2 6,5 in dipakai timah solder buatan amerika efek dari timah solder yang bagus akan menghasilkan konektor ke speaker dari kabel speaker ke speaker menjadi suara lebih bagus dan clear boleh dicoba bila Anda mempunyai konektor diganti dengan timah solder yang bagus pemasangan peredam memakai alat pemanas merek Bos panasnya pas membuat peredam merekat kuat padat mengikuti lekukan plat pintu bodi sehingga tujuan dari peredaman mempertebal plat itu menjadi maksimal pintu pintu gelagasi juga dikasih peredam penat tetap terima kasih letak power monoblock buat software di sebelah kiri jok depan penumpang tujuan semua kabel disorder supaya tidak putus-putus halus pada saat kita mengunci kabel-kabel ke terminal apalagi itu berhubungan dengan kabel badan yang dikunci di safety belt harus kuat dengan disorder tidak akan putus halus-halus sehingga besarnya kabel badan menjadi perfect pemasangan kabel grounding dicari tempat paling kuat di safety belt dan tempat kuncian grounding harus digosok platnya supaya tanpa cat sehingga kabel badan terkoneksi dengan perfect di bodinya mobil seperti kelihatan di video semua kabel disorder baik kabel api dan kabel speaker dan kabel remote supaya tujuan yang satu tidak putus halus-halus kedua tidak terjadinya korosi atau karatan sehingga kabel tetap berfungsi dengan sehingga normal tanpa penurunan akibat korosi kabel speaker yang dipakai mempunyai tanda panah yang dibuat dari pabrikan sehingga arahnya dari power menuju ke speaker itu sesuai dan tidak adanya kebalikan sehingga kita menyebabkan suaranya menjadi kurang bagus bila ada pertanyaan silakan cat di kolom komen dan butuh penjelasan yang lebih detail silakan hubungin WhatsApp dibawah jangan lupa share subscribe like comment Terima kasih selamat menikmati